Masih butuh waktu silahkan ganti penanyaan yang lain, saksi yang lain. Melanjutkan untuk kriminologi. Silahkan. Ahli, saudara ahli, tadi saudara menerangkan prihal motif ya. Dari berbagai macam motif, tadi kan motif mengenai harkat dan wartabat, motif persaingan percintaan, bisnis, terus apa lagi, satu lagi tadi? Bisa karena dendam. Karena dendam, nah. Ahli kan sudah menerima mengenai garis besar kejadian yang terjadi tanggal 8 Juli tersebut ya. Menurut ahli, untuk motif dari berbagai motif ini, bisa gak motif dari jangka waktu yang sudah diterangkan oleh dalam garis besar itu, kejadiannya sekitar berapa menit itu, bisa gak motif pelecehan seksual itu menjadi motif dalam perkara ini? Yang utama. Ya, bisa sepanjang dicukupi dengan bukti-bukti. Karena dari kronologi yang ada adalah pengakuan dari nyonya PS, PMS. Lalu dari waktu? Dari waktu juga barangkali terlalu jauh ya. Karena yang menarik begini, bagi seorang perwira tinggi polisi, dia tahu kalau periswa perkosaan itu membutuhkan bukti dan saksi. Satu alat bukti tidak cukup. Dan harus ada visem yang diperoleh. Tapi tindakan-tindakan itu tidak dilakukan. Meminta kepada putri untuk melakukan visem. Agar supaya kalau mengandung kepada polisi, alat buktinya cukup. Jadi kalau memang tidak ada, dari artiannya, kalau tidak ada alat bukti, berarti tidak bisa menjadi motif. Begitu ya. Nah, dalam hal ini, dalam hal ini, dalam perkara ini, tidak ada motif seperti itu. Tidak ditemukan. Tidak ada bukti. Tidak ada buktinya. Menurut ahli gimana? Bisa gak itu? Yang jelas adalah ada kemarahan yang dialami oleh pelaku yang berhubungan dengan peristiwa di Magelang. Tapi tidak jelas. Tidak jelas. Artinya tidak ada bukti. Tidak ada alat bukti yang mengarah ke situ. Berarti tidak dapat dijadikan motif. Tidak bisa. Terima kasih. Dilanjutkan.